Sama-sama kita buka keluaran pasal 17 ayat 1-7 Kita akan baca berbalas-balasan, saya akan baca ayat ganjil, kemudian saudara akan baca ayat yang genap Kemudian berangkatlah segenap jemah Israel dari Padanggurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Sesuai dengan tita Tuhan, lalu berkemahlah mereka dirafidim, tetapi disana tidak ada air untuk diminum bangsa itu Hauslah bangsa itu akan air disana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkat, katakan tongkat Yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah Sama-sama 1, 2, 3 Tidak, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah Oleh karena orang Israel telah bertengkar Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Dan semua yang percaya katakan Sudah ketemu pulang Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu Iya ada Bapak Bapak disini Sudara yang Tuhan Yesus kasihi malam hari ini saya akan berhutbah singkat dengan judul Strike the rock Semua bilang? Mamai sadap Akampu arti? Strike the rock Artinya pukulah batu itu Nah, semua bilang? Pukulah Nah, Sudara yang Tuhan Yesus kasihi Siapa disini yang sudah pernah pindah-pindah kontrakan? Angkat tangan Oke Kita bersingkat Siapa disini yang pernah pindah-pindah kos-kosan? Angkat tangan Turun tangan Yang pindah-pindah kontrakan? Saya pernah Bukan sekarang ya Saya dulu kami kos-kami juga ngekos Yang pindah kontrakan? Pindah-pindah rumah Pindah-pindah daerah Pindah negara Pindah planet Saya yang beta cek tuh Jangan sampai begini dong Dari planet lain Menyusup disini Amen Oke Nah, Sudara lihat Biasanya kalau orang pindahan Sebelum dia pindah ke tempat yang baru Dia biasa menganalisa Amen Dia bisa cari tahu Sebelum saya pindah ke tempat baru Saya harus lihat dulu Ada air ke tidak Tidak mungkin orang membabi buta Pindah kos Tanpa tahu Ada air ke sini di situ Ya kan Listriknya gimana Lingkungannya gimana Terus akses kendaraannya bagaimana Orang pasti akan menganalisa dulu Cari tahu dulu Tempat yang akan saya tuju di depan ini Itu memenuhi syarat untuk saya tinggal atau tidak Ada kloset kaseng Sebab kalau pindah di tempat baru Tidak ada kloset untuk Maka itu persoalan Katakan persoalan Amen Jadi orang pasti harus lihat dulu Ya kan Orang pasti harus cek Ini pindah-pindah ya Tapi yang saya mau bilang buat Anda adalah Pindahan itu ribet Betul Kalau Anda punya perbendaharaan Cuman Kasur satu Lemari pakiang setengah Bantal dua Nah itu angkut akan saya bapak Tapi panci 30 pasang Piring-piring mangkok 30 lusin Sofa 2 buah 3 buah 4 buah Belum kursi-kursi makang ada 72 Ya kan Angkut segala macam Rak-rak piring Loyang-loyang Dari loyang kecil Sampai loyang Tete moyang punya Nenek moyang punya Loyang pun basah-basah alamnya Baru angka pindah-pindah Uang banyak keluar dan ribet Betul Yang sudah pernah pindahan Sedara saya juga pernah alami ya Saya pernah alami Ini sangat-sangat setengah mati Terus saya paling malu Sebenarnya orang lili kita pindahan ya Paling malu ya Betul bilang bapak Ketumbar Betul bapak Ketumbar Ketumbar Betul paling malu ya Teman-teman Betul pindah-pindah Betul pindah Bangka-angka kasur Pindah baru angka bantal Ada pulau-pulau Aduh Orang angka-nganga Pindah baru kasur Pasar-pasar alam Ada pulau-pulau juga di kasur Aduh Ini paling malu ya Dan bapak Pindah-pindah lain Sudah bikin rumah Itu singkat cerita saja Katakan singkat Ya Itu dia Sedara Perjalanan bangsa Israel Menuju kepada tanah perjanjian Seperti Tidak seperti katong Perjalanan Bangsa Israel Menuju kepada tanah perjanjian Katong Tak salah kiu buta begitu Tidak tahu Jadi Tuhan Saya bilang Bangsa Israel Nanti sampai disana Yang ada air Tuhan gak ngomong kayak gitu Tuhan gak pernah ngomong Nanti sampai disini Airnya pahit Nanti sampai disini Ada peperangan Nanti enggak Semua perjalanan Penuh misteri Sama dengan sekarang kita Perjalanan hidup manusia Penuh misteri Ada lagunya tuh Yang leh Yang pasti Jalannya Tidak akan mulus Apalagi yang bakal-bakal Bulus Sudah pasti jalan Tidak akan mulus Yang suka bakal-bakal Bulus Coba cek Sang pinggir kanan Saya bakal bulus Makanya setengah mati Bana apa setengah mati Jadi dalam kehidupan Yang berpindah-pindah tempat Sudah pasti Akan menemukan Kesukaran yang berbeda-beda pula Jadi peristiwa di masa Dan Meribah Ini merupakan Sebuah peristiwa Sejarah supernatural Katakan sejarah supernatural Karena di tempat ini Ada kesulitan Tapi ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Sudah lihat Kita akan bahas Satu persatu Ayat yang pertama Kemudian berangkatlah Segenap jemaah Israel Di Padanggurun Sin Berjalan dari tempat Persinggahan Ketempat persinggahan Sesuai dengan Tita Tuhan Sudara perhatikan Kata sesuai dengan Tita Tuhan itu Di dalam terjemahan The Message Dikatakan directed by God Artinya dipimpin oleh Allah Diarahkan Dituntun oleh Allah Coba Raffi Lari cepat Raffi di belakang pastor Di belakang pastor Ini direct by God nih Allah sendiri yang tuntun nih Jalan Raffi ke pastor Atau yang kedua Tuhan bilang Raffi jalan Raffi kiri Belok kiri Belok bukan serong Belok Suruh belok kiri Raffi saya begini Belok Ulang Raffi jalan Belok kiri Belok kiri Saya bukan putar Wah ini Ini sentaat instruksi Ini Raffi turun Turun Belok kiri Raffi Stop Menghadap kanan Jalan Raffi Stop Seperti itu Tuhan Arahkan Directed by God Terima kasih Raffi Silahkan duduk Itu tadi Raffi Terima kasih Memang Tuhan itu baik Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Ini kamu Sotabetara Pembicaraan ya Nah ini memang Memang Sengkebetulan Raffi Tadi salah Arah Supaya anda mengerti Begitulah modelnya Kalau Tuhan bilang lain Kamu bikin lain Itu dia Orang suruh ke kiri Tak putar-putar Nah itu Sudara Ada perjalanan Dan persinggahan Yang diarahkan oleh Allah Berarti ada perjalanan Dan persinggahan Yang tidak diarahkan oleh Allah Tadi itu Kata-kata Saya yang suruh dia putar Dia putar Siapa yang suruh dia putar Dia sendiri Salah mengerti Dia sendiri yang mau putar Saya tidak suruh dia putar Saya suruh dia ke kiri Ya Jadi siapa nih Siapa yang arahkan saya Siapa yang arahkan kita Kalau Tuhan arahkan lain Kita bikin lain Siapa yang arahkan kita Ya kita punya kehendak bebas sendiri Jadi ingat Yuders Tuhan Allah mengarahkan umatnya Untuk bergerak kemana Dan dimana itu Melalui pemimpin Rohani Yaitu Musa Pada masa itu Jadi Musa mendengar Perintah Tuhan Secara audible Musa stop di Rafidim Berhenti disitu Musa Musa berhenti disini Musa berhenti disitu Itu Tuhan sudah arahkan dia Zaman sekarang Tuhan mengarahkan kita Lewat satu Logos Masmur 119 Ayat 105 Mungkin bisa ditayangkan Masmur 119 Ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi Jalanku Yang kedua Tuhan menonton kita lewat Rema Rema itu ketika Ingat dalam susah Tuh Ada dulu Susah Ini bagaimana ini Lalu tiba-tiba Firman Tuhan datang Ingat saya yang lagu Jadilah kuat Jadilah kuat Jadilah kuat Ingat saya yang firman Tuhan berkata Ketika aku lemah Aku kuat Oh iya Tuhan Itu Rema Jadi anda Dengar di anda punya telinga Rema Iman timbul dari Pendengaran akan firman Allah Jadi ketung jadi kuat Kita jadi kuat Suddenly Ketika kita dengar Rema Sudah lagi dalam Lagi dalam pergumulan Aduh Oh iya saya ingat hutbahnya Mama Gembala Oh iya saya ingat hutbahnya Pastor-pastor di gereja Oh iya pernah hubah tentang ini Wah langsung anda jadi bersemangat kembali Itu namanya Rema Jadi Tuhan mengarahkan kita juga lewat Rema Supaya kita kuat Supaya kita tetap bersemangat Dan lain sebagainya Atau yang ketiga Tuhan mengarahkan kita Masa sekarang ini juga lewat Hamba-hamba Tuhan yang diurapi Ya contoh kasus Musa Terus Naaman yang beberapa Waktu yang lalu Saya sampaikan Dan lain sebagainya Nah sekarang begini kondisinya Anak muda Satu Baca Alkitab sempernah Atau jarang Lalu bagaimana mau pahami Arahannya Tuhan Dua Kalau baca Alkitab Jarang atau tidak pernah Dengar kotbah masuk kiri Keluar kanan Lalu bagaimana bisa dengar Komsel Kotbah Jadi waktu Jadi waktu Peter pakai sona kotbah gini Peter kore itu Peter kore betalet Sili itu Itu gini Yang lebih parah lah Ada yang catat Yang lebih parah lah Ada diantara rombongan ini Kontingan Indonesia yang catat kotbah Berita dalam hati Luar biasa Catat kotbah Ih memang amazing aneh Begini-bagini Kalau ketahui kasih lapas di utama-utama belantara Di utama Amazon Dan dong hidup Karena kotbah bisa catat Hei Jadi itu gini Peter bilang Let Itu sana Itu dia mengerti Aku Angguk-angguk kepala Kita bilang Sentau yang mengerti Hanya Tuhan dan dia Ada yang setiap hari Baca Alkitab Tapi masih juga Tidak taat Mengikuti arahannya Tuhan Jadi baca Alkitab Itu hanya rutinitas Satu kali ada satu anak muda Datang kesayang Dia bilang Mengapa Ada teman-teman Saya rumah saudara Di meja-meja makan Menangis Sekarang rasa tuh Bagaimana susahnya Setiap hari upload firman Allah Tapi sendiri Sang kuat Sekarang rasa tuh Bagaimana rasanya Setiap hari baca firman Tuhan Upload firman Tuhan Di sosmed Setiap hari Tapi tidak mampu Untuk hidupi Itu firman Allah Itu dia saudara Firman Allah Trak Lalu berkatnya Jadilah kuat Sang Dia datang Lepe-lepe Seng kuat Bila samping kiri kanan Betah harap itu bukan Oce Ale Jadi ada Kalau kira-kira nih Aduh Tuhan Yesus Betah dapat firman Tuhan Tapi kira-kira Seng kuat Jangan upload Kita setahu sekalian Dia parah jadi persoalan Di bumi dan di sorga Yang berikut Tidak pernah Atau jarang berkonsultasi Dengan pemimpin rohani Di gereja Lalu bagaimana Mau tawarannya Tuhan Sudah konsultasi Dengan hamba Tuhan Atau pemimpin rohani Sudah dengar Bahwa harus begini Harus begitu ya Pemimpin rohani sudah Arahkan Tapi tidak juga Melakukan tepat Seperti arahan Pemimpin rohani Ini orang-orang Seperti begini Saya pastikan akan salah arah Berujung kepada Jalan buntu Dia akan menemukan Jalan buntu Kita lihat lanjut Perhatikan baik-baik Kalimat Berjalan dari persinggahan Ketempat persinggahan Berkemahlah Sudah perhatikan baik-baik Itu ngomong tentang Kehidupan kita Di muka bumi ini Yang sebenarnya Hanya stay Not live Berjalan dari persinggahan Ketempat persinggahan Itu ngomong tentang Kita hidup ini Just stay Not live Itu sebabnya Ada istilah satu Mantan pacar Dua Mantan terindah Tiga Mantan terbaik Empat Mantan istri Mantan istri Maksudnya sudah pergi Satu-satu Semendarat Kamu kah di Kalau saya yang di negara api Negara Apa Sudah mendarat Duluan Kehidupan suami Istri pun Tidak Selama-lamanya Kekal Dari persinggahan Ketempat persinggahan Mereka berkemah Kalau orang Camping Dia gak pernah Seluruh hidup Tinggal di camping Di kemah Sudara pernah Pernah camping Pernah camping Berapa kali Sering Camping dimana Dimana di Ambon Saya setiap tahun Camping disana Di Batu Kami Saya 11 tahun Di Jawa Camping Kami punya kegiatan rutinitas Camping Karena kami ada Bumi perkemahan Orang dari Jakarta Jakarta Dari mana-mana Semua datang Camping di Batu Malang Itu dia punya sumber Itu bumi perkemahan Khusus Naik lembah Turun lembah Naik kaki kali Semua Kaki air terjun Sama Sampai dapat Sama Namanya orang camping Itu orang bawa tenda Orang tidak untuk lift Tidak Untuk stay saja Karena dia akan kemas-kemas Dia punya tenda Dia akan pergi lagi Ke tempat lain Seperti begitu Jadi itu ngomong tentang Kehidupan di muka bumi ini Yang sebenarnya Hanya stay Not live Kenapa? Karena kita punya rumah Bukan disini Ingat Firman Allah katakan Kamu bukan berasal Dari dunia ini Kita punya warga negara Kerajaan Allah Jadi pastikan Semua kita pulang Ke sorga Cek samping kini Karena dia pun dalam muka Pastikan ini muka Muka ini ke sorga Kalau dia muka Ciri-ciri kanar Raka jangan bilang Dia akan siang Lanjut Lalu berkemalam Mereka Dirafidim Tapi disana Ada persoalan Persoalannya itu Tidak ada air Sudara untuk diminum Tuhan cilakan 12 tengah Orang air Par mandi Air par kumur-kumur Sikat gigi Sudara pernah sikat gigi Pake abu Atau pasir Serius ini Pernah Semua sikat gigi Pake air Ramen Kak odol Saya odol Odol saja Jangan pake apa-apa Pakai handok Saya Sudara Tempat dimana mereka berkemah Tidak ada air Dan itu persoalan Katakan persoalan Anda tahu air itu Kebutuhan primer manusia Saya sudah bahas Beberapa minggu lalu Orang bisa bertahan lapar Tapi tidak bisa menahan Rasa haus Orang bisa tidak makan Sampai tiga-tiga hari Empat-empat hari Tadi pasoran cerita Pasoran dituntun Tuhan Diarahkan Tuhan Untuk memberkati seseorang Yang ternyata Dia belum makan seharian Kemarin ya pasorana Pada hari sebelumnya Dia belum makan Seharian full itu Dia masih hidup Sampai hari itu Sampai kemarin Cotes dua hari Tiga hari Masih bisa Tapi sakit Kalau orang haus Tes dua hari saya minum Tiga hari saya minum Empat hari saya minum Orang haus akan lebih cepat Die on the spot Daripada orang lapar Jadi pertanyaannya Katanya Tuhan Mengasihi dan mencintai Umat Israel Pasor Lalu kenapa Tuhan Kok tega mengarahkan Mereka untuk tinggal sebentar Di tempat yang tidak ada air Meskipun cuma tinggal Sebentar saja disitu Tapi kan mereka butuh air Pasor Kok Tuhan tega banget Kenapa Tuhan Arahkan mereka ini Ke tempat yang tidak ada air Kan Tuhan sudah tahu Disitu tidak ada air Kenapa Tuhan Mau mereka ke tempat yang sulit Kan Tuhan sudah tahu Itu tempat sulit Untuk mereka bisa hidup Walaupun cuma sebentar saja Dan well ini pertanyaan normal Quite normal Dan Tuhan memberikan saya Pewahiyuan ketika saya membaca ini Sudara Jadi apa yang saya sampaikan Buat Anda Saya dengar jelas Tuhan bilang Di masa dan meriba lady Ingat kejadian di masa Dan meriba lady Oh iya Tuhan Tuhan ini peristiwa sudah sering Tapi Tuhan bilang Ada berkat baru yang saya Mau sampaikan buat kamu Buat anak-anak muda Di tempat ini Sudah lihat Tuhan memberikan saya Pewahiyuan Jadi Tuhan katakan Itulah Perjalanan manusia Kadang Tuhan Membawa kita Untuk sebentar saja Menghadapi masalah Kadang Tuhan Membawa kita Mengarahkan kita Tuhan izinkan kita Untuk sebentar saja Menghadapi masalah Mengalami masalah Dia punya pelajarannya Apa Sudara Sebenarnya Tidak ada air Itu bukan masalah Untuk Tuhan Masalah yang paling besar Adalah diri kita sendiri Kita tidak tahan Ketika diuji Kita tidak tahan Ketika ada masalah Meskipun cuma sebentar Tuhan saya gak tahan Gak kuat Persoalan ini bukan ada Pada ada air Atau tidak Enggak Tapi persoalan ada Pada bangsa Israel Tidak tahan Menghadapi ujian Manusia ini Manusia dagingnya kita Kalau menghadapi persoalan Tidak kuat Tidak tahan Ya dengar apa baik Orang-orang yang Tuhan Isus kasihi Hanya karena Tuhan Sedang mengizinkan Anda sekarang berkemah Di tempat Atau posisi yang menurut Anda sulit Untuk bertahan Bukan berarti Tuhan tidak sanggup Menyediakan apa yang Kamu butuhkan Di tempat itu Tuhan tahu Air itu kebutuhan Primer manusia Yang dia ciptakan Tuhan tahu itu Dia melihat dari Tatanya yang mulia Di sorga Dan dia memberikan Apapun yang kamu Perlukan itu Masalahnya adalah Ada dalam diri kita Masing-masing Katanya Katakan masalah ada Pada saya Ya Masalahnya apa Kita tidak tahan Dengan kondisi Tempori Seperti begini Kita tidak tahan Dengan kondisi Cuma sebentar doang Sudara ingat You just staying Not leaving Sudara hanya sebentar saja Datang ke tempat Masalah itu Not leaving Jadi apapun Pergumulanmu saat ini Kamu hanya berkemah Bukan menetap Di dalam persoalan itu Jadi percayalah Tidak selamanya Kamu berada Di posisi sekarang Entah itu bahagia Entah itu duka cita Entah itu suka cita Percayalah Tidak selama-lamanya Anda ada di posisi Posisi saat ini Entah itu Anda sekarang Sedang bahagia Entah itu Anda sekarang Sedang sedih Apapun itu Tidak selamanya Anda di sini Anda bisa lihat orang Tertau buka giha Anda tahu gak Dia ada persoalan Jadi katakan Di kiri kananmu Tahan sedikit lagi Yang berikut Ayat 2 dan 3 Jadi mulailah Mereka itu Bertengkar dengan Musa Mereka berkata Musa kasih ketung air Ketung Ketung minum Musa berkata Mengapakah kamu Bertengkar dengan aku Mengapakah kamu Mencobai Tuhan Kasih salah Musa kan Ya demikian jauh Kasih salah ketung Amba Tuhan Di pemuda nih Kasih salah Pastor Ewin Kasih salah Pastor Anak Kasih salah Pastor Lady Habis dong Arahkan katun Bagi ini jadi Sepertinya terlihat Kami mengarahkan Anda Kepada masalah Padahal sebenarnya tidak Itu Tuhan yang arahkan Sampai mulai lempar Katun 3 dengan batu Wah Ini Mulai lempar Musa dengan batu Karena biang Kerok ini Musa ini Padahal dari awal Mereka harusnya mengerti Yang tuntun mereka itu Tuhan Lewat hamba Tuhan Bukan kami Bukan daging kami Mana mungkin manusia Bisa bertahan hidup Tanpa air Tapi justru disinilah Iman percaya orang Israel Di uji oleh Tuhan Ketika menghadapi Persoalan yang sifatnya Hanya sementara ini Lagi-lagi mereka Melakukan dosa Persungutan Kemarin Pak Soalnya Sudah bahas tentang Persungutan dan saya tahu Tuhan terima kasih Ini konfirmasi Karena sepanjang minggu ini Tuhan mau ngomong Kepada kita tentang Persungutan Bersungut dan berargumen Dengan pemimpin rohani Menyalakan pemimpin rohani Sebagai biang Kerok Masalah saya Sudara Mereka lupa Bagaimana Tuhan Menolong mereka Di masa-masa sulit Mereka lupa Banyak mujizat Yang Tuhan kerjakan Sebelumnya Sekarang pertanyaannya Mengapa orang itu Mudah sekali bersungut Mengapa orang itu Sangat gampang Menggerutu Semua hal bersungut Kenapa Karena kekhawatiran Di dalam dirinya Kalau orang tidak khawatir Dia tidak akan bersungut Orang bersungut Hanya karena dia khawatir Saya enggak ada barase Cuci paki yang Sabulan saya cuci paki yang Gara-gara saya enggak ada Sabun cuci Di bali sabun biru Sabun cap tangan Tudol-dol Cuci di akang Rinso mahal Sabun biru saja Sudara lihat Rasa khawatir Membuat kita Tidak bisa menyetir Kehidupan dengan benar Orang yang sering Khawatir kebanyakan Tidak bisa menyetir Pikiran dan bibirnya Selalu saja bersungut Baik di pikiran Maupun di bibir Jangan ada yang bilang Passo betas yang pernah bersungut Betanya kita diam Tenang sah Tapi anda bersungut Terus di pikiran Tenang-tenang bersungut Ayo Tuhan ini bagaimana Ayo Tuhan ini Bayar utang Tapi dia tenang saja Singkat sekolah dimulu Tapi ada yang Model yang sekolah dimulu Mulu Mulu Semua bilang mulu Mulu Ayo Tengah mati Ini paling ini Saya sudah cuci motor Ini sudah beberapa tahun Yang lalu Saya sudah cuci motor Waktu saya keluar dengan motor Itu gerimis Saya baru cuci sepatu Jadi saya keluar dengan motor Motor baru cuci Sepatu saya baru cuci Saya keluar dengan motor Lampu merah Ada genangan air di sebelah Mobil Maka tampis Saya bilang terima kasih om Dapat sabarang-sabarang Lari Lari ke auto Turun 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 dari sini Turun dari sini Turun dari sini Tepetan siapa Saya tanya orang Turun Turun Saya cuma bilang Terima kasih om Saya bilang Tuhan Yesus terima kasih Sepatu lecet Kombali Motor lecet Kombali Cuci ulang Sampapa Amin Jadi itu belajar Dari hal-hal kecil Saya pinggir kanan Belajar dari hal-hal kecil Selalu saja bersungut Baik di pikiran Maupun di bibir Orang khawatir Selalu menyetir hidupnya Ke arah sakit penyakit Orang khawatir Selalu menyetir hidupnya Kepada keputusan yang salah Orang khawatir Selalu menyetir hidupnya Kepada pelbagai Bagai 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 masalah baru Akibatnya Gerutu di atas gerutu Di atas gerutu Tidak habis-habisnya Menggerutu Itu roh sodara Makanya kemarin Pas orangnya bilang Tuhan Allah kasih mati Orang yang menggerutu Tuhan Allah bunuh Di padang guru Sodara Kalau duduk dengan orang Yang suka menggerutu Itu roh Anda harus pindah dari situ Dia tanah sebarang roh Buat Anda tuh Susah taruh Susah taruh sih Susah taruh Pindah jauh Akhirnya timbulah pertanyaan Pamungkas dari si penggerutu Yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran Adakah Tuhan Di tengah-tengah kami Adakah Tuhan Sebenarnya Tuhan ada gak sih Kalau ada kenapa Tuhan Tidak bergegas menolong saya Sebenarnya Tuhan tahu gak sih Kalau saya ini lagi bergumul Untuk sesuatu Sebenarnya Tuhan tahu gak sih Kalau saya dalam kesulitan Lalu kalau dia tahu Mengapa dia tidak bertindak Dengar Bapak Ayuders Pergumulan yang kamu hadapi saat ini Itu ada dalam seizin Tuhan Tadi saya sudah bilang Sedara hanya sebentar saja Sebentar saja Katakan sebentar saja Yes Sama halnya dengan Masa sekarang Sama halnya pada masa sekarang Begitu diarahkan oleh hamba Tuhan Baiknya kesini Baiknya kesana Dan ikuti Sepertinya tidak melihat apa-apa gitu Anda sepertinya Saya sudah ikuti hamba Tuhan Ngomong Saya sudah dengar firman Tuhan Saya ikuti khutbahnya Saya ikuti caranya Tapi kok sepertinya Tidak ada perubahan apapun Saya tidak melihat Something different Akhirnya mulai grumbling Menggerutu Bersungut Hanya karena Anda tidak melihat Setelah saya ikut arahannya Tuhan Anda tidak melihat jalan Justru kok ketika saya ikut arahannya Pastor Ewin Saya sampai di tempat yang sulit Yang tidak ada air Ini semuanya Pastor Ewin Untuk bicara betul ke sini Lalu mulai menguji dan menganalisa hamba Tuhan Bicara betul ini Bicara betul Sudara Jangan pernah Salahkan orang lain Jangan pernah Salahkan keadaan Jangan pernah Salahkan orang tuamu Apalagi salahkan Tuhan Tuhan Allah yang kita sembah Adalah Bapak yang sangat baik Dia punya berbagai macam cara Untuk melatih kita Dia sedang latih kita Untuk jangan grumbling Bersungut-sungut Dia melatih kita Di area Pergumulan kita Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tolong beta Supaya beta Jadi orang sabar Tuhan Tuhan tolong beta Supaya beta sabar Nah semakin Anda berdoa Supaya Anda sabar Semakin Tuhan Allah kirimkan orang-orang Menjengkelkan di muka bumi ini Untuk Anda Kan? Tuhan Yesus tolong beta Supaya beta sabar Tuhan Yesus tolong beta sabar Tuhan kasih kesabaran buat beta Tuhan kasih kesabaran buat beta Dalam nama Yesus tolong Saya pulang Begitu kalau dari kamar Dari kamar Kamar doa Dari kamar tidur Langsung Orang-orang yang jengkelkan Datang Atau enggak Mulai Lalu Sabar Beta bilang sekali Sudara Beberapa minggu ini Banyak orang share dengan beta Kata sama Pastor betul Tapi kan pastor Kesabaran itu ada batasnya Tuhan Allah Tuhan Yesus bilang Kasih itu panjang Sabar Anda batasi loh Bukan Bukan Tuhan Allah Kasih itu panjang sabar Tidak ada batas Tapi sudara manusia nih Tuhan lebih jadar Tuhan Allah di sorga Beta ini sabar Beta baik-baik Tapi beta bilang sekali Sabar ada batasnya Itu anak duniawi Yang bilang kayak gitu Sabar Kasih itu panjang sabar Artinya Enggak ada batasnya Amen Jadi bilang Bukan samping kiri Karena mulai sekarang Kasih lunjur Akan tali Batasi akang Bilang samping kiri kanan Jadi kuatnya Dengan rewai pelajarannya Saatnya akan datang Bahwa Tuhan Akan membawa kamu Ketempat Atau posisi yang sulit Supaya kemuliaannya Dinyatakan Sudara lihat Yohanes 11 ayat 40 Jawab Yesus Jika engkau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Itu dia Jadi Tuhan Membawa kita ke tempat Sulit supaya Kemuliaannya dinyatakan Bukan kemuliaan kita Bukan kemuliaan Para pemimpin rohani Enggak Tapi kemuliaan Tuhan Allah saja yang dinyatakan Sudara sekarang kita lihat Ketika Musa bersuruh kepada Tuhan Meminta solusi Apa solusi dari Tuhan Untuk Musa Ayat 6 Gampang saja Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Sehingga bangsa itu dapat minum Sudara perhatikan Beba Sederhana Tuhan menyuruh Musa You shall strike the rock Moses You shall strike the rock Sabar Waktu Waktu orang datang bersungguh-sungguh di Anda Anda sudah marah emosi ya Lalu Tuhan bilang Helmi pukul batu Tuhan ini memang kali Helmi pukul batu Dan kekuatan Super power yang Jadi kalau Bila Tuhan Kalau misalnya Tadi sudah baca Tuhan bilang You shall strike the rock Sudara jangan membayangkan Musa pukul dengan amarah ya Jangan membayangkan Musa Bukan begitu Tapi Pukul saja Itu Ini sing Ambilan cancang Satu Dua Karena marah kan Karena marah Karena bangsa saya bersungguh-sungguh Enggak Jadi sekali lagi Moses You shall strike the rock Sekarang pertanyaan saya Tuhan Yesus Kenapa harus Rock Not stone Kenapa enggak Moses You shall strike the stone Tapi kenapa harus Rock Apa perbedaan rock Sama stone Sama-sama batu Pastor Don't tahu stone Stone itu batu Rock juga batu Apa bedanya Tadi saya cari Ini rock Sudara Kalau rock Rock itu Rock ya Semua bilang rock Bukan rock ini ya Rock itu batu Kalau orang pakai istilah rock Dalam bahasa Inggris Itu bebatuan yang materialnya itu berasal dari alam Dia keras dan padat Dan biasanya ada pada dinding-dinding goa Tebing Lembah Dan lain sebagainya Jadi rock ini jenisnya yang tidak bisa diangkat Jadi rock ini bebatuan yang tidak bisa diangkat dibawa kemana-mana Ada rock Nah itu rock Siapa bisa angka Ada yang bisa angka rock Bisa Nah manusia saya ini Ini manusia Ini kok enggak jadi Ini manusia Ini rock Tidak bisa diangkat Jadi materialnya itu berasal dari alam Sudara Dia keras dan padat Ini biasanya ada di dinding-dinding goa Ya Lebah Lembah Tebing Jadi tidak bisa diangkat Tidak bisa dibawa-bawa Tidak bisa dilempar-lempar Tidak bisa Tapi stone Adalah batu dalam bentuk kecil Dan bukan berasal dari bahan mineral Metalik Stone ini dia sifatnya keras Pada umumnya batu ya Tapi dia mudah dipindahkan Dia bisa diangkat Dan bisa dilempar-lempar Kalau marah dong Biasanya yang dolo-dolo tuh Kalau di taman-taman Mananya saya lap-lap air ingos Langsung angka batu Yang dong angka rock Nah itu dia Saya bilang Tuhan Kenapa Enggak stone aja Kenapa harus rock Atau kenapa Tuhan Enggak suruh musa bikin cara lain Kenapa harus stone yang keras itu Yang tidak bisa dipindahkan Susah untuk dipindahkan Kenapa harus itu Tuhan Kalau pukul stone Prak Tabalah Selesai Tapi kalau saudara Pukul itu Pukul dengan tongkat lagi Tongkat Tongkat musa Itu bukan besi yang baja Pratak Pratak Batu Ampas Ampas Kalor joseng Prat Dia tetap kokoh berdiri Sudah lihat Saya katakan buat Tuhan Tuhan kenapa harus memukul batu Supaya air keluar Kan Tuhan bisa saja kasih solusi lain Kenapa harus rock Kenapa enggak stone Kenapa enggak yang lain Tuhan Supaya air itu keluar Dan mereka bisa minum Supaya solusinya ada Buat masalah mereka ini Supaya solusinya ada Buat kesulitan mereka ini Kenapa Tuhan enggak cara lain Kenapa harus strike the rock Sudara Tuhan ngomong jelas buat saya Sudara dengar apa ya Apakah mungkin Hanya dengan sebuah tongkat Batu raksasa bisa hancur Apakah mungkin Hanya dengan sebuah tongkat diayunkan Batu itu bisa keluar air Mungkin enggak Sudara Jangankan terbelah Hancur sepenggal pun Mungkin tidak mungkin terjadi Itu mungkin tidak akan terjadi Dan Tuhan bilang buat saya Kamu lihat itu batu berdiri kokoh Itu ngomong tentang Kemustahilan Itu ngomong tentang Kekhawatiran Itu ngomong tentang Ketidakpercayaan Itu ngomong tentang Kekerasan hati Itu ngomong tentang Keragu-raguan Yang berdiri kokoh Tegak Kamu lihat itu lady Betapa tegar tengkuknya Bangsa ini Meskipun mereka sebelum Sebenarnya sudah melihat Banyak mujizat aku kerjakan Tapi tetap Saja berdiri Keraskan hati Ini wahyu yang Tuhan kasih buat saya Sudara Kamu lihat itu Itu batu kemustahilan Tapi tongkat itu Adalah iman Daud hanya punya batu dan katapel Hanya itu yang dia miliki Tapi itu justru menjadi senjata imannya Dan Goliath Adalah batu Kemustahilan Yang dia berhasil untuk hancurkan Jatuhkan dan lumpuhkan Dia kalahkan Dia diperadakkan dengan situasi sulit Tapi dia tidak lari Daud Kita membuktikan Daud berhasil Sudara Mengalahkan Kemustahilan Dengan dia punya senjata iman Itu saja katapel Sama batu umban Selesai Kemudian beberapa Waktu yang lalu juga Kita Ibadah di bawah Tuhan ngomong buat pastor anak Tentang lima roti dan dua ikan Sudara Lima ribu orang Adalah batu kemustahilan Tapi senjata imannya adalah Lima roti Dan dua ikan Bahkan punya sisa Dua belas bakul Sudara lihat Pelajarannya adalah Iman adalah senjata Supranatural Yang masing-masing kita miliki Tapi sayangnya adalah Kita Tidak pernah mau Menggunakannya Sudara Tuhan katakan buat saya Lady kamu pukul dan hancur Itu batu Kemustahilan Kamu pukul dan hancur Itu batu Kekhawatiran Batu ketidakpercayaan Batu persungutan Pukul lihat Supaya ku melihat Kemuliaanku Dinyatakan Yang keraskan hati Untuk tidak percaya Tuhan Pukul hati itu Sudah lihat Peristiwa-peristiwa Banyak Tuhan kerjakan Tapi tidak juga percaya Tidak mau dengar arahan Dari pemimpin Berjalan ikut suka Ikut mau saja Tuhan bilang Pukul dia Pukul itu batu Kemustahilan Pukul dia Supaya ku lihat mujizat Supaya ku lihat kemuliaanku Pukul itu batu Kekerasan hati Dari pertobatan Dari dosa Keraskan hati Untuk bertobat dari dosa Pukul dia Supaya dia bisa melihat Ada sesuatu yang aku siapkan Buat dia Pukul itu batu Keragu-raguan Terhadap janjiku Pukul dia Supaya kau melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Sudara dengar Malam hari yang kau harus Pukul itu Batu dalam dirimu Yang tidak percaya Tuhan Kemarin mama sudah bilang Tuhan yang tolong kita Beberapa waktu yang lalu Beberapa waktu yang lampau Tuhan yang sama akan tolong kita Hari ini Sudara Dan sampai kapanpun Tuhan yang sama Akan tetap menolong kita Menolong anda dan saya Jadi apa yang perlu anda khawatirkan Dan apa yang perlu anda ragukan Anda harus hancurkan Itu batu Kekerasan hati untuk bertobat Kekerasan hati untuk dengar Pemimpin bicara Keraskan hati untuk banyak hal Keraskan hati untuk bertobat Jadi beberapa waktu ini Sudara ada banyak anak-anak muda Yang hubungi saya Pasal kami bergumul Untuk ini, untuk ini, untuk ini Saya bilang berdoa Berdoa minta dari Tuhan Kami bukan mesin pencetak uang Anda datang kepada kami Kami bukan mesin pencetak uang Allah itu sumber berkat Anda minta-minta Sama Tuhan Allah di surga Kami butuh 700 juta Untuk renovasi ini Dalam ruangan Tentang sound system Kami tidak berjalan Minta-minta saudara Kami minta dari Tuhan Allah Yang punya lagi dan bumi ini Jadi anda matikan Anda punya logika itu Kekerasan hati Tidak mau Tidak mau percaya Janji Tuhan itu ya Dan amin Anda tidak mau percaya Anda tidak percaya gitu Bahwa Tuhan pasti tolong saya Anda mengeraskan hati anda Sudahlah Pakai cara-cara lain saja Ini saya tahu Saya tahu Tuhan kalau misalnya Tuhan bilang firman Tuhan ini Buat saya Saya harus sampaikan Buat anak-anak muda Berarti memang Anda sedang dalam persoalan Anda saat ini mungkin Sedang dalam posisi sulit Sudara Tapi dengar Tuhan mau anda Hancurkan itu Batu karang Batu yang Yang berdiri Tegak seperti anda Sudahlah saya Tidak usah percaya Tuhan Seperti anda baca firman Tuhan Tapi itu cuma jadi rutinitas Tidak jadi kekuatan Dan remat tersendiri Buat anda Pegangan buat anda Jadi kesimpulan Kutbah saya Malam hari ini Bertahan di kemahmu Sekalipun punya pergumulan Sekalipun penuh dengan pergumulan Tetap bertahan Karena ini hanya sementara Jadi kemah kesulitan Apapun itu saat ini Bertahan di situ Posisi sekarang Tidak enak Susah Apapun itu Pergumulan anda Bertahan di situ Karena ini hanya sementara saja Ada sadan masa Dimana Tuhan akan menyelesaikan Dengar bebaik Tadi Tuhan bilang buat saya gini Lari dengar bebaik Setelah mereka di lembah Rafidim Setelah mereka di Rafidim Mereka pergi Tapi mereka berjalan pergi Mereka maju terus Tapi maju Dengan persoalan Yang sudah saya selesaikan Jadi Tuhan Allah Menyelesaikan persoalanmu Tuhan yang menyelesaikan persoalanmu Tuhan Allah yang menyelesaikan persoalanmu Bila samping kiri kanan Cuma Tuhan yang menyelesaikan Beta punya persoalan Jadi Tuhan tidak suruh Musa Bilang dorang Jalan lanjut Nanti Beta siapkan air Di tempat berikut Waduh Waduh Enggak Tapi Tuhan Bekerja disitu Dan menunjukkan bahwa Dia mampu menyediakan air disitu Menyediakan air disitu Tuhan selesaikan dulu persoalannya Baru Tuhan bilang Mari Ke pit stop berikutnya Sudah tahu pit stop ya Tahu pit stop ya Yang nonton MotoGP tahu ya Sekian dan terima kasih Sudah pit stop itu tempat dimana Biasa motor kan ganti Dia pun segala maceng Segala maceng itu Ya kan Disitu Kalau di jalan tol juga ada pit stop Di jalan tol Kalau saudara pigi di Jakarta Dimana-mana Di jalan tol juga ada pit stop Ya kan Tapi pit stop sekarang tuh Su ada Kedai-kedai kayak tempat ngopi Starbucks Yang artinya Ya sudah ada Jadi bukan hanya bensin ya Tapi juga ada kedai-kedai Seperti gitu Kayak misalnya dari jalan tol Misalnya mau Mau ke jalan normal gitu Jalan umum Biasa tuh ke pit stop dulu Entah orang mau Minta maaf ya Kencing ya kan Perjalanan tol mungkin panjang Jadi mereka mungkin Mau pipis atau apa Di pit stop Jadi saya lihat Tuhan gak bilang Ke pit stop berikut Tuhan gak bilang Ke tempat berikut Tanpa menyelesaikan persoalannya mereka Tuhan bilang Saya akan menyelesaikan persoalannya dulu Baru saya bilang Sekarang berangkat Maju lagi Maju lagi ke pit stop berikutnya Maju lagi berkemar di tempat berikutnya Tempat berikut ada masalah lagi pastor Ya Tapi hanya Sementara Jadi harus bertahan Amin Jadi bilang samping ke kanan Sih harus bertahan Sih harus bertahan disitu Yang berikut Sudara ini Tuhan ngomong buat saya When God calls God leads Where God leads God provides Ya Ya Artinya Ketika Tuhan panggil untuk tujuannya Tuhan akan menuntun anda Dan kemana Tuhan tuntun Tuhan akan menyediakan disitu Amin Jadi Tidak boleh khawatir Tidak boleh khawatir Tetap percaya Hancurkan Sudara punya batu karang Kesombongan itu Seperti tidak percaya Tuhan Saya bisa selesaikan tanpa Tuhan Kok hancurkan dia Malam hari ini Supaya kau bisa melihat Air itu keluar Sudara misalnya Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan Selama anda tidak mau hancurkan Anda punya keegoisan Kesombongan Tidak percaya Tuhan Tidak perjanji Tuhan Ragu-ragu Sudara Anda tidak bisa kemuliaan Tuhan Jadi When God calls God leads Where God leads God provides Yang percaya katakan Amin Yes Yang berikut Berjalan bersama Tuhan Bukan berarti tidak ada pergumulan ya Justru Allah ingin Menyatakan kemuliaannya Di tengah-tengah Kemustahilan Sudara Memang benar Kadang Tuhan harus Hancurkan kita Supaya Tuhan Tuhan mau Membangun Kita yang baru Tuhan harus Hancurkan kita Supaya kita Mau Membangun Tuhan mau Membangun Pribadi kita yang baru Yang tadinya Tidak percaya Itu dihancurkan Supaya kita percaya Yang tadinya Sombong Itu dihancurkan Supaya kita belajar Bergantung dan berharap Buat Tuhan Seperti begitu Tuhan harus Membangun kita In order To build you Itu harus terjadi Kadang kita harus Dihancurkan Supaya Tuhan Membangun kita Kembali Menjadi pribadi yang baru Kadang kita harus Terluka dulu Melepaskan dulu Supaya kita jadi Pribadi yang baru Kadang kita harus Terluka dulu Tuhan izinkan kita Terluka Menangis seperti tadi Bangsa Israel Tuhan kenapa sih Tuhan God has to break you In order to build you Untuk membangun Anda yang baru Jadi yang lama Harus dihancurkan Strike Semua yang percaya Katakan Amin